Bapak-bapak, terima kasih ada masih tetap bersama kami di seputar Mas Paling Cakap. Penemuan mayat terbungkus plastik terkubur di samping rumah korban di desa Bajingwetan, kecamatan Kroyacilacap. Diduga korban dikubur oleh ibunya sendiri tanpa laporan ke perangkat desa setempat, sementara untuk kematian korban belum diketahui penyebabnya. Warga digegarkan dengan penemuan mayat korban bernama Pinahayati, usia 17 tahun, di samping rumahnya sendiri di desa Bajingwetan, RT6 RW2, kecamatan Kroyacilacap. Korban Pinahayati diduga dikubur ibunya sendiri, Sri Muhayati, 57 tahun tanpa laporan perangkat desa setempat. Kronolisisnya sekitar setengah bulanan tidak kelihatan. Tapi secaranya dia memang ibunya kurang, kurang ingatan, kurang. Secaranya kami selaku orang desa Bajingwetan itu mudah berusaha untuk ditintirkan ke Diksos sampai dua kali. Gagal juga, karena apa? Ibunya enggak boleh. Nah, warga pun sering mengasih makan, ngasih makan, tapi itu pun diadang-dangi. Enggak boleh, enggak boleh dikasih makan. Itu seperti itu. Jadi, memang ibunya itu lulusan D3, bahasa asing, tapi ada kelainan. Ada kelainan itu seperti itu. Di kronosek, di itu, udah ada kabau, belum dibuka. Semuanya kabau, terus kita laporan dari pihak sini, melaporan ke pihak kronosek dan puskesemar. Itu atas nama siapa? Atas nama siapa? Atas nama Subina. Umur? Ini yang menikahkan namanya Bina. Kalau ibunya namanya Sri. Mungkin. Memang umur berapa, Pak? Umur 17 tahun. Kelahiran 2002. Itu kelainan apa? Kelainan Gior. Awal penemuan korban, sudah dua minggu korban tidak kelihatan sehingga tetangga sekitar curiga. Dan mencari di sekitar rumah, kemudian melihat gundukan tanah di samping rumah korban. Setelah dilaporkan ke perangkat desa dan polsek roya, gundukan tanah di samping rumah korban digali dan ditemukan bungkusan plastik yang didalamnya mayat korban, Vina Hayati. Sementara otopibak kematian korban belum diketahui dan Polres Cilacap membawa jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Cilacap, Mara Otopai Mas TV melaporkan.